Anda kembali di MNC News Now Pemirsa bersama saya Syafa Ati Suryo dan masih bersama kami ada Bupati Sumbawa Barat, ada Bapak Musyafirin. Pak Musyafirin, kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara banyak terkait pembangunan smelter di sana, yang tentunya diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga industri pariwisata di sana ya Pak. Nah untuk saat ini seperti apa geliat industri pariwisata di Sumbawa Barat, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir Pak? Baik, dari awal kita paradigmenya kita ubah. Pertama biasanya untuk membangun dunia pariwisata ini kita dahulukan kegiatan promosi, promosi kemana-mana. Tetapi itu sudah kita lakukan dan itu juga tidak membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisata. Nah sekarang kita ubah, nah kita ubah bagaimana kita menata dulu, mengatur dulu daerah ini baru kita jual. Nah terlalu banyak pengalaman kita yang mengajarkan kepada kita bahwa promosi tanpa persiapan lapangan itu hasilnya itu tidak terlalu signifikan. Itu yang coba kita lakukan. Jadi pantai-pantai kita sekarang ini kita tanami kelapa apa segala macam untuk kita tata. Nah kemudian kita jaga klisterian, pohon bako kita tanam, pulau-pulau kecil kita ada yang delapan, yang ekskotik. Nah itu yang kita pelihara terus. Nah kemudian desain, gram desain besarnya pariwisata ini termasuk nanti setelah dia kegiatan eksploitasi juga ini selesai segala macam, itu juga menjadi bagian dari obyek wisata. Jadi wisata tambang nanti. Nah bagaimana mereka bisa melihat itu kedalaman sampai 800 meter di bawah perbukaan laut, itu kan sesuatu yang menarik. Nah satu hal potensi yang harus kita akui untuk Pulau Sumbawa, di samping pulau-pulau kecil yang bagus kita punya, nah pasir putih itu kita punya. Pulau Sumbawa pasir putihnya hanya ada di Sumbawa Barat, di bagian barat Pulau Sumbawa itu, di daerah kami. Dan itu ombak-ombaknya sangat bagus, sudah selancar, kita juga sudah pernah melaksanakan event-event internasional. Nah dengan cara itu sambil kita benahi ini. Nah yang tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, membangun ini bagaimana konektivitas antar wilayah, aksesibilitas ini haruslah dia memadai. Dan itu sudah kita lakukan. Nah kemudian penyiapan di sini, seperti bagaimana kita hilangkan daerah tersolid. Semua sudah tidak ada lagi daerah tersolid. Semua jalan juga sudah kita bangun baik, jadi akses dalam wilayah itu sudah bagus. Di Kabupaten Sumbawa Barat hanya tinggal antar wilayah, keluar daerah segala macam. Nah ini yang sekarang ini tengah kita bangun bandara, dibangun oleh Aman Mineral Nusa Tenggara. Sebagai komitmen pada saat akusisi saham dari PT Jumon Nusa Tenggara ke Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah sekarang komitmen itu dituangkan, sudah mulai konstruksi bandara itu. Nah dengan ada fasilitas ini, maka konektivitas, aksesibilitas akan lebih mudah terjadi. Nah kemudian para investasi-investor yang sudah membeli tanah di bibir-bibir matanya, kita undang. Ayo segera kalian bangun akomodasi-akomodasi dan lain sebagainya. Sehingga begitu bandara ini jadi, insya Allah semuanya siap, semuanya terjadi, dan pariwisata juga akan terkembang. Baik. Adakah kawasan-kawasan khusus yang menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di sana Pak Musyafirin? Yang paling utama tentu wisata pantai dengan ombaknya, itu yang paling kita, nah kemudian budaya tentu juga ini kita kembangkan. Nah kemudian kita juga punya potensi ada danau, ada pulau-pulau kecil di sana, itu juga sangat bagus untuk kita kembangkan. Semuanya menjanjikanlah. Tinggal sekarang, saya percaya kalau aksesibilitas ini sudah bisa terbangun, infrastrukturnya, maka insya Allah yang lain-lain akan mengikuti. Baik, dalam upaya meningkatkan segala penunjang sektor pariwisata di sana, untuk meningkatkan sektor pariwisata di sana, adakah kendala yang dihadapi oleh Pemda saat ini Pak? Ada, terkait perizinan. Nah perizinan umpamanya, saya pernah dihadapkan pada satu masalah, ya cukup anu lah. Nah ketika mereka mau bangun, itu diperserahkan harus amdalnya gini. Amdal itu kewenangan pusat itu memakan waktu sampai 8 bulan. Nah, jadi kita sudah membuat perda, ini sebagai langkah strategis kita, bagaimana kita bisa memberikan insentif. Insentif tidak dalam bentuk memudahkan segala macam, tapi bagaimana mereka bisa melakukan pembangunan yang minor-minor, yang tidak ada hubungan secara langsung dengan amdal itu. Nah, jadi pekerjaan yang minor bisa dibangun terlebih dahulu, sambil menunggu yang 8 bulan itu. Jadi kalau menunggu 8 bulan, mereka juga bilang ini terlalu lama ini untuk amdal ini segitu. Nah, sementara untuk membuat pagar, apa segala macam, ini kan pekerjaan minor. Nah, pekerjaan minor ini yang kami sudah rancang dalam peraturan perdana dan sudah diputuskan dalam peraturan daerah. Ini adalah bentuk-bentuk daripada insentif daerah. Diberikan kemudahan membangun pekerjaan-pekerjaan minor sambil menunggu kelengkapan izin yang begitu lama. Itu yang kendala salah satu yang nanggap. Ya, baik. Sejauh ini seperti apa bentuk dukungan dan juga bantuan dari pemerintah pusat kepada Sumbawa Barat dalam meningkatkan pariwisata di sana, Pak? Event-event banyak. Seperti penyelenggaraan selancar, penyelenggaraan liga surfing, itu dari keperusatan juga ikut membantu menyelenggaraan event-event seperti itu. Baik, kemudian Pak Musyafirin setelah nanti bandara sudah terbangun, kemudian seluruh lokasi wisata, objek wisata sudah dipercanti, kemudian simelter sudah selesai dibangun. Adakah kira-kira target berapa persen lonjakan wisatawan, baik domestik maupun macam negara yang datang ke Sumbawa Barat? Nah, sebetulnya kita ini kalau limpahan Bali, kan kita sebetulnya harus siap gitu, karena itu sudah melampaui jadi limpahannya gitu. Nah, posisi Sumbawa Barat yang diapit oleh umpamanya Mandalika di Pulau Lobok, kemudian Labuan Baju di NTT, maka dia nanti limpahannya bisa masuk ke sini. Nah, sekarang ibu yang biasanya yang datang pakai, umpamanya mereka mau selancar, datang pakai kapal pasiar, tetapi tidak turun ke darat. Nah, kemudian datang ke pulau-pulau kecil, dengan pakaian yang minim terjun di laut, berenang, kemudian nyelam gitu, diving segala macam, tidak turun dia ke daratan. Karena fasilitasnya belum ada, gitu. Nah, jadi sekarang fasilitas-fasilitas akupodasi kita siapkan supaya mereka turun. Nah, sehingga betul-betul aril kunjungan mereka itu datang ke keupatan Sumbawa Barat. Nah, belum lagi tenaga kerja yang jumlahnya sampai 13 ribu, kemudian ekspatnya banyak, kemudian kalau berlibur mereka lebih senang mengundang keluarganya datang. Nah, gitu. Itu kan juga bagian dari cara-cara kita mempromosi ini. Baik, kira-kira kapan Pak target pembangunan bandara dan juga upaya memperbaiki seluruh penunjang sektor pariwisata di sana hingga kemudian bisa betul-betul dinikmati oleh seluruh turis nantinya? Betul. Jadi bandara ini kita berharap selesai November 2024. Tahun depan ya, sebentar lagi. Sama dengan lebih cepat dari sebaliknya. Sebaliknya kira-kira pertengahan tahun depan. Nah, kemudian sekarang ini kita sedang memanggil para pemilik-pemilik lahan karena ini orang-orang, para investor ini sudah beli tanah. Dan investor itu bukan berada di investor dari Indonesia, tapi ada dari gua. Sudah banyak sekali ya Pak? Sudah banyak. Hampir bibir-bibir pantai itu sudah dikuasai oleh mereka. Nah, ini sekarang kita panggil, ayo itu bandara. Karena mereka minta bandara. Ini bandara sudah kita jadi. Ayolah, kalian bangun akomodasi tata kawasan masing-masing gitu. Nah, itu yang sudah dilakukan beberapa hotel juga mulai dibangun. Baik, kemudian dari industri pariwisata di Sumbawa Barat ini yang berpotensi luar biasa ini Pak, kira-kira berapa banyak menyumbang kepada pendapatan masyarakat di sana? Yang imbasnya tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. Ya, itu pastilah. Tapi saat ini belum kelihatan. Tetapi beberapa tenaga-tenaga pelaku pariwisata, di samping yang sudah ada, kemudian kita minta juga untuk mereka untuk rekrut yang lain. Kemudian kita didik mereka untuk bagaimana supaya mereka siap nanti. Begitu ini pariwisata siap, jadi tenaga-tenaga sebagai guide, ini kita didik. Sekarang ini kita mulai didik. Sudah kita didik gitu. Nah, dan tentu ini juga berpengaruhi pada pendapatan. Nah, beberapa kapi-kapi, rumah makan, yang bagus-bagus itu, nah yang mahal-mahal itu, itu yang lebih suka dikunjungi oleh yang turis-turis asing. Itu yang saya lihat. Baik, kemudian dengan dibangunnya smelter di Sumbawa Barat, kemudian bagaimana pemerintah daerah mensinergikan kedua industri ini, industri smelter atau tambang juga yang berpotensi luar biasa di Sumbawa Barat dengan industri pariwisata di sana, Pak Musyafirin? Itu yang saya bilang tadi. Jadi tenaga-tenaga ekspat yang mengerjakan NANU ini, Pak, smelter ini, karena ini butuh tenaga alih, jadi kebanyakan dari mereka. Nah, mereka kan kita berharap mereka memperkenalkan Sumbawa Barat ini keluar. Bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya. Nah, kemudian kita berharap mereka juga tinggal di luar-luar itu. Jadi di sekitar tamang sudah banyak juga mereka tinggal-tinggal gitu. Ada sebagian di dalam begitu. Di dalam side, ada juga yang di luar side. Itu semata-mata juga untuk memberikan bagaimana supaya hal-hal yang baik, potensi yang baik perwisata di Sumbawa Barat ini bisa mereka kabarkan ke dunia luar lewat-lewat mereka. Nah, jadi kalau untuk meyakinkan mereka kan harus ada yang lihat gitu. Jadi tidak cukup dengan membaca, membaca apa namanya, sekedar ada lembaran-lembaran gitu, ada ya balihu-balihu kan cukup begitu. Biasa mereka yang lihat, mereka yang nyampaikan. Nah, tentu ini harus kita sinerikan. Nah, selama ini kan untuk bantuan-bantuan, untuk perbaikan, untuk penataan, pengaturan, pengembangan perusahaan ke depan, kan kita ambil sebagian dari apa yang kita dapatkan dari sektor pertambangan. Bahkan perusahaan tambang pun kita libatkan dia di dalam urusan pembangunan perusahaan ini. Jadi kerja-kerja kolaboratif, baik di semelter maupun di, apa namanya, di perusahaan ini, ini kita galakkan terus. Kita padukan. Jadi ini seiring sejalan, kita bangun sama-sama. Tentu yang menjadi pendorong utama, penggerak utama tentu sektor tambang yang terus akan mendorong sektor perusahaan. Baik, Pak Musyafiden, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari ini, bandara akan rampung dibangun tahun depan, kemudian penataan objek wisata dan juga penunjang lainnya saatnya tengah dilakukan. Adakah yang mungkin ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat atau wisatawan agar nantinya bisa berkunjung menikmati keindahan alam di Sumbawa Barat? Ya, saya pikir ini selamat datang di Kabupaten Sumbawa Barat, negeri yang cukup eksotik, cukup baik, cukup enak didatangi, masyarakatnya juga welcome. Dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat yang sangat luar biasa, mari kita dukung, mari kita welcome, mari kita bangun jalan pikiran kita untuk Sumbawa Barat baik, Sumbawa Barat yang negerinya, negeri yang baldatun, taibatun, warahbun, kapur. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, kepada negeri kita, Sumbawa Barat yang kita cintai. Baik, saya juga jadi ingin main ke sana nih Pak. Silahkan. Baik, terima kasih Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Musyafirin telah hadir bersama kami di MNC News Now. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu, sukses untuk Anda dan Kabupaten Sumbawa Barat.